Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durunafis Kitab ini cukup praktis, simpel Ajaran yang disampaikan oleh Syekh Nafis ini Merupakan ringkasan dari kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Salah satu contoh dan buktinya Ini Syekh Nafis menyampaikan Bahwa menurut Syekh Nafis Beliau menyampaikan Mengutip pendapatnya Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni Ini ulama yang mas'hur Beliau juga ahli fikih Beliau banyak karya-karyanya Dan ternyata Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni ini Beliau memiliki karya Kitab yang disebut Al-Jawahir Wad-Durun Dalam kitab Al-Jawahir ini Syekh Abdul Wahab As-Sya'roni Mengutip pendapatnya Syekh Muhyiddin Ibn Arufi Maka kalau kita Mengkaji kitab Duru Nafis Dipadukan dengan kitab Al-Futuhat Ini sejalan Karena Kitab Al-Futuhat ini Sebagai induknya Beliau menyatakan Ya ini Bahwa segala Akwan Akwan itu Alam semesta Itu semuanya Terhijab Atau disebut dengan Istilah dinding Karena terhijab Sehingga tidak bisa Mampu memandang yang hak Bisa Tidak bisa memandang Kepada hak ta'ala Padahal hak ta'ala Juga Yang berbuat Di balik Hijab Akwan itu Tetapi Diri Akwan ini Tidak Tidak Yang menindingi Akan kita Daripada Memandang Allah Ta'ala Dan adalah Misalnya Seperti Bayang-bayang Kayu Yang di dalam Air Ini Maksudnya Begini Akwan itu Alam semesta Kalau Alam semesta Disebut Alam kabir Kalau kita Melihat obyek Alam kabir Agak Kejauhan Kita melihat Ke Wujud Diri kita Yang disebut Juga dengan Alam songhir Alam kecil Atau disebut dengan Mikrokosmos Diri kita Atau alam semesta Ini Ini Bisa Terdindingi Terhijabi Karena Orang yang Melihat Itu Tidak Mampu Memandang Kepada Yang hak Tidak Mampu Memandang Mengembalikan Kepada Allah Maka Dengan Kata Lain Orang Yang Terhijab Dalam Memandang Alam semesta Yaitu Orang Yang Tidak Bisa Mengembalikan Hakikat Wujud Alam Semesta Ini Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Alam semesta Ini Ya Makhluk Ya Ciptaan Yang Mengadakan Yang Menciptakan Adalah Allah Ketika Sudah Menjadi Wujud Ini Yang Banyak Membuat Orang Itu Terhijab Jadi Sudah Berupa Wujud Orang Terkadang Terjebak Dengan Wujudnya Kita Perumpam Inilah Misalkan Motor 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 itu Bisa Menjadi Ada Itu Ya Karena Ada Yang Membuat Tapi Ketika Sudah Menjadi Wujud Motor Banyak Sekali Orang Yang Terhijab Tidak Mampu Mengembalikan Bahwa Wujud Motor Ini Ada Yang Membuat Ini Oleh Sahih Ibn Arabi Ini Sebagai Bentuk Orang Yang Terhijab Begitu Juga Dalam Melihat Alam Semesta Melihat Keindahan Gunung Keindahan Laut Keindahan Wujud Makhluk Yang Beragam Di Bumi Ini Kok Sampai Tidak Mampu Memilikan Kepada Allah Memandang Kepada Allah Ini Juga Namanya Orang Yang Terhijab Lebih Dalam Lagi Melihat Tingkah Laku Pola Seluruh Umat Manusia Sampai Tidak Mampu Mengembalikan Dan Memandang Kepada Allah Itu Juga Termasuk Terhijab Tugas Kita Dengan Mengkaji Ilmu Ilmu Hakikat Seperti Ini Setelah Kita Memahami Secara Hakikat Oh Ngerti Oh Ini Sesungguhnya Yang Menghijabi Adalah Waham Kita Yang Menghijabi Adalah Persepsi Kita Karena Kita Dihijabi Oleh Waham Persepsi Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Yang Hakikatnya Nah Penjelasan Seh Ibnu Arambi Dalam Kitab Adhuru Nafis Ini Menyadarkan Kita Oh Iya Berarti Selama Ini Kita Ini Termasuk Orang Orang Yang Terhijab Karena Melihat Objek Sebatas Objek Tidak Mampu Mengembalikan Kepada Subjek Yang Hakiki Melihat Alam Semesta Hanya Sebatas Melihat Wujud Alam Tidak Mampu Mengembalikan Kepada Pencipta Yang Hakiki Yaitu Allah Subhanallah Maka Maka Istilahnya Ada Wujud Yang Sifatnya Mubasharoh Ada Wujud Yang Sifatnya Tawalut Kalau Wujud Yang Mubasharoh Itu Wujud Yang Langsung Diciptakan Oleh Allah Seperti Gunung Matahari Bulan Tapi Ada Juga Wujud Yang Tawalut Diciptakan Oleh Makhluk Contoh Misalkan Kayak Perkembangan Teknologi Ada HP Yang Canggih Canggih HP ini Termasuk Tawalut HP ini Wujudnya Dengan Kecanggihan Teknologi Itu Diciptakan Oleh Manusia Nah Manusia Ini Punya Ide Punya Gagasan Sampai Bisa Merancang HP Yang Canggih Ini Siapa Yang Menggerakkan Dia Punya Akal Apakah Akalnya Sendiri Akalnya Bisa Aktif Karena Ada Ruh Dan Ruh Milik Siapa Mulailah Kita Terbuka Ya Ternyata Kembalinya Kepada Allah Tapi Bagi Orang Yang Terhijab Tidak Itu HP Canggih Itu Ya Itu Hasil Karya Seseorang Mahluk Karena Dia Tidak Mampu Mengkaji Dari Sisi Hakikat Hakikatnya Hakikatnya Tadi Sekalipun Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Tapi Dia Hidup Itu Dengan Ruh Dan Ruh Itu Milik Allah Maka Apapun Yang Muncul Dari Ide Gagasan Seorang Mahluk Itu Yang Gak Lepas Dari Allah Maka Dalam Teori Tawalut Ini Kita Diajarkan Supaya Kita Tetap Bisa Mengembalikan Kepada Allah Munculnya Ragam Teknologi Munculnya Ragam Kemajuan Zaman Apapun Yang Akan Terjadi Dan Seterusnya Itu Tidak Lepas Dari Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Sisi Kajian Ini Kita Diberikan Pemahaman Tentang Siapa Al-Fail Al-Hakiki Siapa Pencipta Yang Sesungguhnya Orang-orang Yang Tidak Sampai Memahami Ilmu Tasawuf Ilmu Hakikat Ini Kebanyakan Terhijab Ini Apa Ini Ya HP Produk Mana Ini Produk Cina Ini Produk Mana Korea Ciptaan Siapa Untuk Ditanya Apakah Ini Ciptaan Allah Ya Menjelaskannya Panjang Bahkan Bisa Menolak Tapi Bagi Orang Yang Terbuka Hatinya Ya Dari Sisi Hakikat Oh Bisa Memahami Ternyata Apapun Wujud Di Alam Semesta Sekalipun Itu Ciptaan Mahluk Ya Tidak Lepas Kembalinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Imam Ibnu Arabi Ini Menggugah Kesadaran Kita Yang Selama Ini Banyak Terhijab Dalam Melihat Segala Wujud Akwan Wujud Akwan Itu Wujud Alam Semesta Termasuk Wujud Ya Diri Kita Ini Juga Bagian Dari Akwan Seperti Diibaratkan Disini Ada Sebuah Bayang-bayang Kayu Di dalam Air Dikira Itu Ular Besar Ternyata Kan Hanya Bayangan Kayu Yang Di Atas Sampai Dia Enggak Berani Lewat Karena Dianggap Itu Ular Di Dalam Air Itu Persepsi Itu Sama Dengan Persepsi Bahwa Alam Semesta Ini Adalah Makhluk Ada Yang Menciptakan Kalau Kita Paham Siapa Yang Menciptakan Kita Akan Mudah Mengembalikan Tapi Bagi Orang Yang Terhijab Akan Sulit Mengembalikan Kepada Allah Subhanallah Kemudian Dalam Hal Ini Ada Empat Pandangan Ada Empat Pandangan Dari Kelompok Yang Berbeda Pertama Disebut Kelompok Muqtazilah Muqtazilah Itu Pendapatnya Didasari Dengan Akal Kalau Semua Pendapat Didasari Dengan Akal Maka Sulit Untuk Bisa Mengembalikan Kepada Allah Oleh Sehnafis Al-Banzari Pendapat Muqtazilah Bahwa Yang Berbuat Segala Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Makhluk Maka Orang Yang Meyakini Pendapat Demikian Ini Ya Selamanya Akan Terhijab Kemudian Yang Kedua Jabariah Jabariah Ini Dijelaskan Di sini Kaum Yang Mengetahui Mereka Itu Dan Memandang Mereka Itu Akan Bawas Segala Perbuatan Sekalian Daripada Allah Sendirinya Dan Keraslah Atas Mereka Itu Memandang Segala Perbuatan Itu Daripada Allah Sendirinya Dan Kira Sampai Mereka Itu Kepada Yang Memandang Keras Perbuatan Itu Hamba Karena Kurang Mereka Itu Daripada Derajat Kamal Ini Jabariah Maksudnya Jabariah Itu Sudah Meyakini Bahwa Segala Yang Terjadi Di Alam Semesta Itu Semua Atas Genda Allah Tapi Kebablasan Kebablasan Karena Semua Menyandarkan Kepada Allah Akhirnya Orang Yang Beritik Jabariah Ini Tidak Punya Kemauan Usaha Dan Ikhtiar Kalau Allah Mengendaki Saya Kaya Ya Kaya Ong Semua Ini Allah Semua Ini Ciri Ciri Orang Yang Terjebak Pada Jabariah Alah Ngapain Sholat Kalau Allah Mengendaki Saya Masuk Surga Juga Masuk Surga Ini Pertanda Sedang Kena Virus Jabariah Ya Misalkan Punya Masalah Ngapain Capek Capek Ya Serahkan Aja Kepada Allah Kalau Allah Nyelesai Ya Pasti Akan Selesai Tanpa Mau Melakukan Usaha Dan Ikhtiar Virus Virus Jabariah Ini Juga Sangat Mendekati Orang Orang Yang Memahami Ilmu Hakikat Secara Tidak Proporsional Itu Dampaknya Seperti Itu Jadi Dia Sudah Memahami Semua Kembali Kepada Allah Tapi Tidak Proporsional Ini Juga Masih Terhijab Disini Disjelaskan Bahwa Ini Tidak Kamal Tidak Sempurna Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Iktikot Jabariah Sudah Jabariah Sudah Kemudian Ada Kodariah Kodariah Ini Orang Yang Meyakini Bahwa Ya Makhluk Ini Punya Kekuatan Untuk Sukses Ya Kita Yang Menentukan Ini Orang Yang Sedang Di Liputi Virus Kodariah Mau Sukses Ya Kerja Keras Sukses Kita Yang Menentukan Ini Biasanya Bahasa Ini Sering Digunakan Oleh Para Trainer Trainer Motivator Mau Sukses Ya Kerja Keras Tanpa Mampu Mengembalikan Kepada Allah Bahayanya Bahayanya Orang Yang Beritikot Kodariah Ini Kalau Dilalahnya Dia Bener Bener Sukses Ya Ini Akan Mudah Sombong Karena Tidak Punya Kesadaran Bahwa Sukses Ini Allah Yang Memberikan Itu Tidak Ada Maka Kodariah Ini Juga Bahaya Juga Artinya Dia Merasa Mampu Menentukan Masa Depannya Sendiri Nah Orang-orang Yang Kemakan Iktikot Kodariah Ini Baru Sadar Setelah Dia Mencoba Dengan Segala Teori Dan Strateginya Ternyata Apa Yang Dia Teorikan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Baru Dia Sadar Oh Dia Pengenya Begini Tapi Allah Mendatangkan Begini Nah Ini Kalau Dia Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Kemudian Disadarkan Tapi Kalau Tidak Ini Bisa Menjadi Fair On Saya Sukses Saya Menentukan Sama Sekali Tidak Mampu Mengembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Yang Keempat Yaitu Iktikot Asyariah Kalau Pandangan Asyariah Ya Semua Alam Semesta Ini Ya Allah Yang Menciptakan Namun Kita Sebagai Hamba Ya Punya Kewajiban Yaitu Usaha Dan Ikhtiar Tugas Kita Sebagai Mbak Usaha Dan Ikhtiar Setelah Kita Berusaha Dan Berikhtiar Kita Sandarkan Kita Pasrahkan Kita Kembalikan Kepada Allah Andai Usaha Dan Ikhtiar Kita Sesuai Dengan Kehendak Allah Kita Akan Mudah Menjadi Orang Yang Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Ternyata Ikhtiarku Tercapai Tapi Seandainya Ikhtiarnya Sudah Maksimal Kerja Kerasnya Sudah Maksimal Kok Tidak Sesuai Dengan Harapan Juga Bisa Sabar Bisa Khusludun Kepada Allah Ya Mungkin Allah Lebih tahu Mana Yang terbaik Buat Saya Oh Mungkin Dengan Peristila Ini Allah Sedangkan Memberikan Pelajaran Buat Saya Mungkin Dengan Peristiwa Ini Kita Disuruh Untuk Muhasabah Interfeksi Ini Kalau As'ariah As'ariah Ini Lebih Selamat Dibandingkan Jabariah Kodariah Dan Mu'tazilah Namun Demikian Para Ulama-ulama Hakikat Tidak Berhenti Di situ Ada Yang Lebih Istimewa Yaitu Yang Keempat Yang Namanya Ahlu Kasfi Madhab Ahlu Kasfi Ini Dalam Kitab Al-Futuhad Ya Itu Sudah Dijelaskan Di Bab-bab Awal Bahwa Ahlu Kasfi Ini Memandang Segala Yang Ada Di Alam Semesta Itu Secara Hakikat Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Namun Demikian Ahli Kasfi Ini Mampu Mensikapi Secara Profesional Secara Hakikatnya Semua Dari Allah Iya Benar Tapi Ketika Untuk Dikomunikasikan Untuk Diskusi Untuk Disampaikan Dipublik Ya Menggunakan Bahasa Bahasa Syariah Tidak Menggunakan Bahasa Hakikat Contoh Misalkan Melihat Gunung Kalau Al-Kasfi Ya Gunung Ini Sebagai Tajali Wujud Ya Akan Tetapi Dalam Tuhan Ini Apa Namanya Ini Gelas Isinya Air Tapi Dalam Itikotnya Mampu Memandang Secara Hakiki Ini Yang disebut Pandangan Al-Kasfi Nah Orang Yang mengikuti Pandapat Al-Kasfi Ini Dengan Praktek Suhud Yaitu Suhud Itu Memandang Objek Ya Secara Hakikatnya Dikembalikan Kepada Allah Tapi Ketika Dikomunikasikan Menggunakan Bahasa Syariat Ya Praktek Inilah Yang Diajarkan Oleh Para Ulama-ulama Al-Kasfi Termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arobi Dan juga Syekh Dur Nafis Ketika Pemahamannya Sudah Tepat Prakteknya Sudah Tepat Maka Akan Terhindar Dari Penyimpangan Nah Sering Kali Yang Menimbulkan Problem Pro Kontra Itu Ketika Orang Memahami Hakikat Tidak Secara Proporsional Ya Kalau Di Indonesia Itu Ya Pernah Ada Kejadian Kejadian Seperti Muridnya Seh Siti Jenar Itu Di dalam Kitab Serat Sentini Itu Menisbatkan Dirinya Itu Dengan Allah Itu Nah Ini Yang Salah Kemudian Di Aceh Juga Pernah Terjadi Dalam Memahami Wujud Mereka Menyatakan Allah Wal Alam Alam Wawah Allah Adalah Alam Alam Adalah Allah Ini Juga Pemahaman Yang Tidak Tepat Ini Pemahaman Yang Ilhad Pemahaman Yang Pantistik Sementara Ajaran Seh Muhyiddin Tidak Seperti Itu Ajaran Seh Nafis Juga Tidak Mengajarkan Seperti Itu Terjadi Karena Orang-orang Yang Memahami Ilmu Hakikat Ini Tidak Utuh Ketika Memahami Ilmu Hakikat Tidak Utuh Menyebabkan Praktek Di Lapangannya Ini Juga Mengalami Masalah Sehingga Menimbulkan Prokontra Contoh Itu Katanya Ngaji Hakikat Kok Tidak Pernah Solat Ini Juga Problem Oh Itu Ngaji Hakikat Kok Perbuatannya Menyimpang Dari Aturan Syariat Akhirnya Menimbulkan Prokontra Di Tengah Masyarakat Nah Yang Menimbulkan Prokontra Ini Sebenarnya Ini Bukti Dari Salah Pahan Memahami Ajaran Hakikat Padahal Sheikh Muhyiddin Ibn Arobi Dan Juga Para Ulama Hakikat Lain Sudah Menjelaskan Secara Proporsional Ada Wilayah Aspek Batin Ada Wilayah Aspek Rohir Ketika Praktek Dan Pemahamannya Itu Tepat Ya Pasti Ya Prakteknya Nanti Juga Akan Tepat Tidak Menimbulkan Masalah Hakikat Itu Aspek Batin Aspek Akidah Sedangkan Gerakan Kita Aktifitas Kita Ini Masuk Wilayah Syariat Maka Harus Menggunakan Aturan Aturan Yang Ada Di Saja Ketika Kita Sudah Memahami Hakikat Dan Syariat Praktek Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Ya Tidak Nampak Bahwa Itu Orang Alih Hakikat Itu Tidak Bisa Dilihat Dari Aspek Lahiriahnya Sebab Pengamalan Hakikat Ini Adalah Pengalaman Yang Sifatnya Zok Sifatnya Rasa Tidak Tidak Bisa Dipamerkan Dengan Kata-kata Tidak Bisa Didemontrasikan Dengan Sebuah Kalimat-kalimat Yang Berlebi-lebihan Tidak Justru Ini Dapat Menimbulkan Masalah Dan Kontroversi Jadi Sehnafis Ini Memberikan Alternatif Teologi Bagi Bagi Para Salik Untuk Menuju Allah Yaitu Menggunakan Teologi Ahli Kasfi Pijakannya Adalah Asyariah Asyariah Ini Pijakan Karena Asyariah Ini Dianggap Sebagai Akita Yang Sohih Bukan Jabariah Bukan Kodariah Bukan Muqtazilah Tapi Asyariah Matur Diyah Untuk Menuju Allah Tidak Sebatas Berhenti Pada Asyariah Tapi Ditawarkan Yaitu Solusi Agidah Ahlu Kasfi Dalam Memahami Agidah Ahlu Kasfi Ini Yang Perlu Menjadi Catatan Penting Yaitu Pemahaman Yang Utuh Dan Praktik Yang Benar Maka Ketika Pemahamannya Utuh Praktik Yang Benar Ini Yang disebut Dengan Sinergi Antara Aspek Lahir Dan Batin Antara Aspek Hakikat Dan Syariat Maka Dengan Demikian Tidak Akan Menimbulkan Masalah Justru Mengokohkan Apa Yang Ada Di Dalam Batin Dengan Ditutup Wilayah Aspek Syariah Inilah Yang Menjadi Ajaran Inti Daripada Ulama Ulama Muhakiki Ini Kalau Saya Bacakan Sedikit Orang Yang Terbuka Pada Mereka Itu Dinding Maksudnya Orang-orang Yang Alu Kasbi Yang Terbuka Pemahamannya Bahwa Mereka Memandang Kejadian Segala Perbuatan Itu Kembali Kepada Allah Dia Mengibaratkan Seperti Kolam Orang Yang Menyurat Adalah Yang Menjadikan Huruf Itu Orang Yang Menyurat Jua Dan Kolam Itu Menjadi Alat Persandaran Menyurat Jua Hamba Itu Seperti Kolam Tiada Baginya Perbuatan Dan Hanya Yang Berbuat Orang Yang Menyurat Jua Wawalam Jadi Ini Kalau Kita Gambarkan Dalam Budaya Jawa Itu Ada Istilah Wayang Dalam Jadi Orang Yang Sudah Memahami Tentang Akita Alu Kasfi Itu Ibarat Orang Yang Melihat Gerakan Wayang Gerakan Wayang Itu Dilihat Dari Sisi Hakikatnya Bahwa Semua Gerakan Wayang Tidak Lepas Dari Gerakan Sang Dalang Jadi Gerakan Wayang Tidak Bisa Lepas Dari Gerakan Sang Dalang Namun Demikian Harus Proporsional Jangan Sampai Mencampur Aduk Antara Yang Hak Dan Batil Contoh Ketika Sudah Paham Semua Gerakan Dikendaki Oleh Allah Terus Hawa Napsunya Bermain Saya Minum Minuman Ini Juga Atas Genda Allah Saya Masyiat Atas Genda Allah Ini Yang Salah Kaprah Saya Tidak Solat Atas Genda Allah Ini Penisbatan Yang Seperti Ini Yang Salah Kaprah Apalagi Sampai Maksiat Kemudian Menisbatkan Ini Juga Genda Allah Ini Juga Salah Kaprah Dia Tidak Memahami Bahwa Itu Penjelasan Diri Sisi Hakikat Sedangkan Kita Sebagai Seorang Hamba Apalagi Seorang Salih Sudah Diberikan Firman Allah Untuk Wanahan Nafsa Anil Hawa Kita Harus Berjuang Melawan Hawa Nafsu Kalau Ada Gerakan Gerakan Hawa Nafsu Yang Mulai Kepada Faksa Dan Mungkar Itu Jangan Dilos Kemudian Ditutupi Dengan Ilmu Hakikat Ini Genda Allah Ini Yang Salah Kalau Kita Menyadari Bahwa Tugas Kita Seorang Salih Harus Tanha Anil Faksa Wal Mungkar Ketika Ada Bisikan Bisikan Untuk Melakukan Perbuatan Faksa Ya Harus Dilawan Sebab Tugas Kita Sebagai Seorang Salih Itu Wanahan Nafsa Anil Hawa Harus Berjuang Melawan Hawa Nafsu Kalau Pemahaman Ini Tidak Punya Yang Sering Terjadi Itu Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Dengan Pedenya Ini Semua Atas Genda Allah Ini Yang Seringkali Menimbulkan Pro Kontra Bahkan Menimbulkan Masalah Sehingga Menyebabkan Munculnya Fatwa Fatwa Seperti Di Aceh Itu Pernah Keluar Fatwa Soal Orang Orang Yang Pemahaman Hakikatnya Seperti Ini Hal Itu Semua Diakibatkan Karena Saliknya Tidak Memahami Ajaran Hakikat Secara Utuh Mudah-mudahan Dengan Pemahaman Yang Utuh Ini Kita Dapat Memahami Dan Mengamalkan Secara Tepat Sehingga Tidak Menimbulkan Masalah Di Tengah Masyarakat Ini Ibarat Ilmu Ini Ilmu Mutiara Kalau Ilmu Mutiara Kita Bisa Menyimpannya Dengan Rabi Masyarakat Menambah Bobot Dan Kualitas Ibadah Kita Tapi Kalau Kita Sembarangan Tidak Bisa Menjaga Mutiara Ini Apalagi Tadi Dengan Dalih Yang Mengikuti Hawa Napsu Ini Justru Akan Merendahkan Ilmu Hakikat Yang Diibaratkan Seperti Mutiara Mudah-mudahan Kita Dalam Belajar Memahami Ilmu Hakikat Ini Senantiasa Mendapatkan Pimbingan Dari Om Subhanallah Sehingga Kita Selamat Dunia Akhirat Amin Alamin Cukup Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh